Wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma baad. Alhamdulillah bapak ibu ibu jamaah masjid Al-Khulwah. Allah takdirkan kita untuk berjumpa kembali dalam kajian serial kajian rutin Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab Klasik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekali lagi topik terkait dengan yaitu kesehatan dan kesehatan bukanlah perkara yang diremehkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata dalam sekian banyak ayat menunjukkan Allah perhatian dengan hambanya. Di antara penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran bahwasannya banyak ayat menunjukkan Allah tidak ingin hambanya celaka. Baik celaka dalam urusan gara-gara makanan, mau urusan halal haram, mau urusan yaitu makanan yang berlebih-lebih. Nah disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, surat Abasa ayat 24, sahabat juga seringkali kita bahas Allah menyampaikan wasiat Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka kalau merasakan lezatnya makanan yang dimakan itu seperti apa? Seperti binatang ternak. Umat Islam bukan demikian. Tidak boleh umat Islam makan seperti binatang ternak. Ada adabnya. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebih. Termasuk hadis Nabi SAW begitu banyak sekali. Kalau kita mau kumpulkan, ternyata Nabi juga peduli dengan kesehatan umatnya. Nabi tidak menginginkan umatnya celaka juga gara-gara makanan. Sampai Nabi bersabda dalam hadith yang disahikan Syekh Al-Bani Rahimahullah Termasuk umatku yang buruk adalah umatku yang terlalu memvariasi makanan yang terlalu banyak. Warna-warninya terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat hadith ini, bukanlah sehat itu harus banyak-banyakan makan. Bukanlah sehat itu harus banyak-banyakan protein hewani. Bukan, bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sohihnya. Bab al-jama' bainal launaini fil-akli bimarah. Bab menggabungkan, mengkombinasi dua warna makanan sekaligus. Ini menunjukkan apa? Sehat tidak harus empat sehat, lima ajib. Tidak harus. Ternyata panas dingin atau dua warna dari makanan, ternyata Masya Allah ini justru yang diajarkan Islam. Nah, sekali lagi bukan haram, bukan makruh dari apa Allah halalkan. Tetapi kalau Anda ingin yang sempurna, kita telak hadith-hadith Nabi SAW. Sampai kata Muhammad Ibn Mufleh, apa yang disampaikan Nabi SAW? Dari urusan, urusan terkait dengan kesehatan, hadith Nabi disebutkan Imam Bukhari, 120 hadith Nabi bicara tentang kesehatan, belum lagi hadith di luar sahih Bukhari, seperti yang disebutkan Asyuti, Al-Mustaghfiri, dan ulama-ulama yang lainnya, Abu Lusani, Al-Baghdadi, juga Abu Bakar Ar-Razi, banyak sekali hadith-hadith yang menunjukkan apa? Nabi yahtam, awihtam ma'bissihha. Nabi betul-betul perhatian dengan kesehatan apa? Untuk umatnya. Biar umatnya tidak celaka gara-gara makanan, gara-gara pola hidup yang salah. Memang enak dibahas, mungkin aneh di telinga kita, ngapain sih? Mau belajar lifestyle. Lalu kita tak ada buri, walaupun banyak hadith yang ayat, yang membimbing kita diantaranya agar kita nih makan ternyata ada aturannya. Minum ada aturannya. Subhanallah juga dalam hal ini kita akan bahas tidur juga dibahas Nabi SAW. Tidur juga dibahas Nabi SAW. Ini pembahasan yang akan kita kupas. Makanya Nabi SAW ketika melihat seorang sahabat yang tidur telungkup, apa kata Nabi SAW? Nabi menggerakkan kakinya ke sahabat ini, biar dia bangun, dan Nabi berkata, Qum, fa'inna hadhihi dij'ati ahli nar. Dalam riwayat ahli jahannam. Bangunlah. Sesungguhnya ini adalah posisi tidurnya jahannam. Ahli jahannam, penghuni jahannam, penghuni neraka. Demikian, gak boleh tidur sampai telungkup. Ini dari Nabi SAW. Belum lagi disebutkan hikmah dibalik larangan tidur telungkup. Disebutkan tidur telungkup dari sisi posisi tulang, dari sisi posisi jantung, paru, liver, lambung, dari posisi sulitnya bernafas, dari posisi makanan akan susah dicerna turun ke bawah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi kita beribadah, kita menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah bukan karena hikmah. Tapi murni apa? Mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Semua sudah dibimbing oleh Nabi SAW. Termasuk yang kita bahas apa yang disebutkan oleh Asyuti dalam kitab Nyatibun Nabawi dengan judul Tadbiru Al-Harakati Wasukuni Al-Badan Yaitu apa? Mentadaburi gerakan, aktivitas, dan tenangnya atau istirahatnya badan. Ada pun Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'at membuat judul Faslun fi tadbirihi li'amrin naumi wal yatmati Hampir sama. Bab tentang apa? Mentadaburi Tentang perkara tidurnya Nabi dan bangunnya Nabi SAW. Kata Muhammad Ibn Mufleh Dari apa yang disampaikan Nabi ini maka apa yang disampaikan Nabi terkait kesehatan ini itu sebenarnya juga masuk dalam konteks ayat surat Al-Ma'idah yang ketiga Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian semua agama kalian termasuk apa? Urusan Tibun Nabawi Tibun Nabawi Itu gak ada dalam lafad Nabi Nabi gak pernah bilang Saya punya Tibun Nabawi Enggak Enggak bilang Enggak pernah Tetapi ada hadith dan ayat yang bicara tentang kesehatan Kemudian ulama yang setelahnya Baru membahas Seperti Imam Bukhari dan yang lain sebagainya Para A'immah Juga membuat kitab utib Kitab tentang pengobatan Berarti apa? Berarti ada ilmu pengobatan di bawah Nabi SAW Bahkan Ar-Razi Ulama tahun 251 Hijriah Menulis kitab Yaitu kitab tentang Tibun Nabawi Tentang Tibun Nabawi Ar-Razi Dia hidup Yang subhanallah sudah membahas ilmu pengobatan Dirangkum Bahkan beliau meninggal 60 tahun sebelum Siapa? Sebelum Ibn Sina lahir Berarti Bapak Kedokteran Islam Bukanlah Ibn Sina Bapak Kedokteran Islam Ada sebelum Ibn Sina Ar-Razi Ada sebelum Ar-Razi Dokter yang hidup di zaman Nabi SAW Namanya Al-Harith bin Al-Kaldah Dia termasuk siapa? Termasuk dokter Arab Yang hidup di zaman Nabi SAW Sampai beliau dijuluki Tawbibul Arab Juga dijuluki apa? Tawbibul Arab Fah juga masih ada yang lainnya Seperti Ibn Abi Ramthah Ibn Abi Ramthah Juga dokter yang hidup di zaman Nabi SAW Hidup di zaman Nabi SAW Beberapa dokter Juga subhanallah Ada yang lainnya Selain Ibn Abi Ramthah Selain Al-Harith bin Al-Kaldah Juga ada salah seorang An-Najashi Dokter dari Ethiopia Yang dia juga jago dalam ilmu pengobatan Yaitu apa? Namanya As-Shamardal bin Kibath Al-Ka'bi Al-Najrani Dia termasuk juga apa? Tawbib yang terkenal di zaman Nabi SAW Yang dia mengobati Baik kaum laki, kaum wanita Dia terkenal sekali dengan ilmu pengobatannya Dia terkenal dengan ilmu pengobatannya Berarti apa? Dokter Islam yang terkenal Yang disebutkan Ibn Sina Maka apa? Masih ada yang sebelumnya yang lebih terkenal Bahkan di zaman Nabi Bahkan mereka juga mahir Bahkan Nabi Meminta para sahabat yang lainnya Kalau ada sahabat yang sakit Untuk diobati di Al-Harith bin Al-Kaldah Ini rahmanu wa rahmakumullah Jami'an Terkait dengan Menghayati Harakah Wasukun Yaitu Diemnya Dan aktivitas Nabi Atau Pembahasan Ibn Qayyim Tidur dan bangunnya Nabi SAW Maka apa? Ingin kita dapati apa? Hikmah Nabi sebenarnya mengajarkan Agar kita tetap sehat Ternyata Bukan hanya makanan Bukan ada Yang perlu kita tetap buri Olahraga-olahraga yang disukai Nabi Digemari Nabi Tapi apa? Urusan istirahat Juga perlu diperhatikan Banyak diantara manusia Masya Allah Menjaga pola makan Menjaga olahraga Tapi istirahatnya Tidak dijaga Ini juga apa? Diantara faktor penyebab Apa? Jatuhnya Dia dalam satu penyakit Makanya semua harus seimbang Dan Subhanallah Terkait dengan Tidur Istirahat Perlu difahami Bahwasannya Antara kita Dengan Allah Dan kita Dengan Nabi Dan para Rasul Itu berbeda Beda Sebagaimana disebutkan Dari hadith Abu Musa Al-Ashari Riwayat Imam Bukhari Juga riwayat Imam Muslim Nabi bersabda Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah tidur Dan tidak pantas Bagi Allah Untuk tidur Allah tidak tidur Allah tidak ngantuk Allah tidak makan Allah tidak minum Ini apa? Menunjukkan Kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau manusia Tidak makan Tidak tidur Tidak makan Tidak minum Maka mereka akan sakit Menunjukkan apa? Kecacatan Sempurnanya Allah Dengan tidak makan Tidak tidur Tidak ngantuk Itu menunjukkan apa? Sempurnanya Allah Makanya Tidak boleh diantara kita Saya ingin berakhlak Seperti akhlaknya Allah Tidak boleh Itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun haknya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana disebutkan Dari hadith Aisyah Radhiallahu anha Mutafakun alaih Nabi berkata kepada Aisyah Ya Aisyah Inna aynay tanaman Wala yanamu kalbi Wahai Aisyah Sesungguhnya kedua mataku Itu tidur Tapi hatiku tidak tidur Dalam hadith yang lainnya Nabi juga bersabda Dalam riwayat Imam Bukhari Wakadhalika al-anbiya Wakadhalika al-anbiya Tanamu a'yunuhum Wala tanamu Kulubuhum Begitu pula para nabi Para nabi itu Ya Juga para rasul Maka mata mereka tertidur Mata mereka tertutup Tapi hati mereka Tidaklah tidur Gak heran Kalau nabi s.a.w. sedang tidur Turun wahyu Ya Ketika nabi sedang tidur Dalam riwayat Imam Bukhari Allah menyampaikan wahyu Kulia Muhammad Katakan wahai Muhammad Dalam sholatmu Allahumma ini Asaluka fi'lal khairat Watarkal mungkarat Wahubbal masakin Wa antagfirali Watarhamani Wa idha aratta fitnanta qawmin Fatawafani ghaira maftunin Wa asaluka hubbak Wa hubba manyuhibbuk Wa hubba amalin Yukor ribuni ila hubbik Diajarkan oleh Allah Doa Agar doa ini Dibaca oleh nabi Muhammad Ketika sholat Nabi sedang tidur Turun wahyu Matanya tertidur Tapi hatinya gak tidur Begitulah ketika nabi tidur Diajak jalan oleh Malaikat Jibril Memanjat Gunung yang sangat terjal Ya Ditampakkan Dilihat kondisi penghuni kubur Di antara mereka Ada yang suka makan uang riba Ya Ada di antara makan uang riba Ditampakkan di alam kubur Mereka berenang di kuburan Di sungai Di dalam kuburan ada sungai Ditampakkan sungai Ketika sudah sampai tepian Dijejalin oleh malaikat Dengan bebatuan Di antara mereka Ada yang Dari bangunnya sampai tidurnya Suka berdusta Allah jadikan Di alam kubur Ini belum neraka Disiapkan Batu besi yang melengkung Ditarik matanya Sampai robek Hidungnya robek Mulutnya robek Kemudian Ditarik tengkuk Sampai ke belakang Nasallah Al-Afiyah Ada juga di antaranya Ada orang yang suka Ghibah Yang suka Menggunjung saudaranya Allah jadikan Masih di alam kubur Dengan cakar-cakar Dari tembaga Mencakar Wajahnya Dan dadanya Ada pun para bezina Dijadikan di alam kubur Mereka telanjang Mereka telanjang Dijadikan seperti Di atas tungku Dinyalakan api Di bawahnya Ini masih Di alam kubur Wah ini Ditampakkan Kepada Rasulullah S.A.W. Ketika Rasulullah Sedang Matanya tertutup Tapi hatinya Tidaklah tertutup Hatinya tidaklah Ngantuk Ada pun kita manusia Kita kalau tidur Mata kita tertutup Hati kita juga lalai Mata kita tidur Hati kita juga tidur Belum lagi ketika tidur Ditampakkan mimpi-mimpi buruk Dari syaitan Belum lagi ketika tidur Mimpi-mimpi tidak jelas Dan Subhanallah Di antara mereka yang tidur Hilang akal Kadang ada mimpi jalan Kadang ada yang mimpi Melakukan hal-hal yang Tercelah dan lain sebagainya Maka ini Rahmanamakumullah Nom akul maut Tidur adalah saudara kematian Ketika sebelum tidur Makanya baca doa Bismillahirrahmanirrahim Ketika bangun dari tidur Alhamdulillah Iladhi ahyana Ba'da ma'amatana Wa ilahi nusyur Karena nom akul maut Dan Syekh Salafauzan menyebutkan Nom akul maut Nom akul maut Tidur adalah saudara kematian Ketika kita tidur Sebagian roh kita keluar Ketika kita mati Semua roh kita keluar Tetapi ketika kita sedang tidur Sebagian roh keluar Makanya ketika bangun dari tidur Kita baca doa Alhamdulillah Iladhi ahyana Ba'da ma'amatana Wa ilahi nusyur Kembali lagi roh itu Lengkap lagi Nah Ini rahmanu wa rahmakumullah Jami'an Sebagaimana diriwayatkan oleh Asyuti Bahwasannya Asyuti terkadang meriwayatkan satu hadith Meriwayatkan satu hadith Yang banyak juga didapati Hadith itu riwayatnya Da'if Atau hadith tersebut Ya Perawinya wadza Sehingga apa Dihukumi dengan hukum Hadith yang Palsu Nah Beliau Mengatakan Ya Dalam satu riwayat Di riwayat Al-Tabrani Bahwasannya Hadith yang Lafadnya Adhibu Ta'amakum Bidzikirillah Wassalah Wala tanamu alaihi Fatakshu Qulubukum Ya Fa Ini hadith ini Dikatakan Syekh al-Bani Rahimallah Hadithnya lemah Bahkan Ash-Shawqani Mengatakan Hadithnya Palsu Bunyi hadithnya Ya Di antaranya Yaitu Cernalah Makanan kalian Dengan Dikurullah Dan sholat Dan janganlah Kalian tidur Langsung Setelah Makan Karena Akan Mengeraskan Hati kalian Hadith ini Lemah Hadith ini Lemah Ini Uslub Yang dibahas Metodologi Yang dibawa oleh Asyuti Berbeda dengan Ilmu Qayyim Dalam kitabnya ini Dalam Tibu Nabawi Asyuti Menggunakan Metodologi Menyampaikan Hadith Ya Menyampaikan Sanat Kemudian Hadith Ya Ada pun Ilmu Qayyim Membahas Hikmah Hadith Ayat Hikmah Hadith Ayat 6 Juga Diruatkan Oleh Ibnu Majah Dan Ibnu Sunni Abu Nu'ayim Dan Abu Hurara Radhiallahu'an Bahwasannya Bunyi lafat hadith Qum Fasalli Fa'inna Fis Fis Salati Shifa Fa'inna Fis Salati Shifa Dan hadith ini Ya Hadith ini Ada perawi Namanya Dawad Bin Ulbah Wallahu'alam Ulbah Apa Apa Ulayyah Nam Dawad Bin Ulbah Atau Ulayyah Wallahu'alam Dan dia Termasuk Perawi Yang Lemah Bunyi hadithnya Artinya Bangun dan Sholatlah Karena pada Sholat itu Ada Padanya Kesembuhan Hadith ini Lemah Akan tetapi Dari sisi Hikmah Sholat ini Memang banyak Didapati Manfaat Dibahas oleh Ibnu Qayyim Rahimallah Pada Sholat ini Terkumpul Dua Riyallah Dua Olahraga Olahraga Apa Olahraga Fisik Plus Olahraga Jiwa Olahraga Fisik Dari sisi Apa Gerakan Gerakan Sholat Dari Gerakan Sendinya Tulangnya Tulang Punggung Tulang Rusuk Lengan Ketika Sujud Darah Mengalir Di otak Ketika Ruko Untuk Meluruskan Tulang Punggung Dan lain Sebagainya Itu Hanya Dibahas Dari sisi Hikmah Tapi Tidak Bisa Kita Katakan Sunnah Kemudian Ketika Waktu Isya Ternyata Ketika Waktu Isya Tubuh Kita Mengeluarkan Zat Yang Dengan Zat Ini Disebutkan Kedokteran Modern Seperti Serotinin Ternyata Zat Ini Untuk Mengantarkan Kita Tidur Makanya Bioritma Bagi Tubuh Kita Ketika Isya Untuk Istirahat Keluar Hormon Ini Untuk Jadikan Tubuh Kita Ngantuk Dan Siap Untuk Beranjak Keranjang Untuk Istirahat Ini Termasuk Riyadhah Badaniya Riyadhah Badaniya Olahraga Fisik Ada Pada Sholat Kemudian Juga Olahraga Ada pada Sholat Berusaha Untuk Tetap Khusuk Berusaha Untuk Tetap Ikhlas Ini Termasuk Olahraga Berusaha Untuk Sabar Dari Bacaan Gerakan Yang Dia Lakukan Ini Termasuk Ikhlas Belum Lagi Berusaha Untuk Melawan Shaitan Berusaha Untuk Melawan Shaitan Ada Shaitan Yang Mengganggu Manusia Ketika Sholat Seperti Hintzib Yang Membuat Ragu-ragu Dia Batal Apa Enggak Sholat Belum Lagi Shaitan Yang Ingin Mengganggu Konsentrasi Dia Shaitan Dikatakan Setan Itu Seperti Lalat Kalau Shaitan Disingkirin Diusir Dia Pasti Kembali Lagi Demikian Ketika Adhan Berkumandang Shaitan Kabur Sampai Disebutkan Dalam Hadith Dia Lari Terbirit Sampai Sampai Permisi Buang Angin Kentut Dengan Suara Keras Biar Nggak Dengar Suara Adhan Ketika Kau Muslimin Sholat Rawatib Dia Balik Lagi Serang Lagi Ketika Ditegakkan Iqomah Dia Kabur Lagi Ketika Ditegakkan Sholat Wajib Dia Serang Lagi Itulah Syaitan Ada Diantara Syaitan Yang tugasnya Bikin Manusia Juga Lupa Nah Ini Rahman Warah Jami'an Kemudian Juga Disebutkan Dalam Riwayat Yang Lainnya Dari Riwayat Dikeluarkan Al-Ibn Sunni Abu Nu'em Dari Bilal Bin Rabah Radiyallahu An Kala Rasulullah S.A.W. Alaikum Bi Qiyamin Lail Fa Innahu Da'bussalihin Min Qablikum Wahua Mutarrida Lil Adha Anil Jasad Disebutkan Dalam Hadith Ini Disebutkan Dalam Hadith Ini Dalam Riwayat Yaitu Abu Nu'em Dalam Tibun Nabawi Dan Dikeluarkan Oleh Ad-Tirmidhi Dan Berkata La Yasih Min Kibali Isnadih Kata Imam Tirmidhi Hadith Ini Tidak Sahih Dari Sanat Disana Ada Perawin Namanya Muhammad Al-Qurashi Yaitu Muhammad Bin Said Ashami Ada Mengatakan Muhammad Bin Hassan Atau Hisan Dan Ada Juga Ibnu Abi Qais Perawinya Matruk Maka Hadith Ini Tidak Bisa Jadi Dalil Untuk Penisbatan Kepada Nabi Sallallahu Sallam Dan Berkata At-Tirmidhi Kabar Ini Dari Imam Al-Bukhari Lihat Dalam Takrib Al-Tahzib Arti Hadith Ini Apa Hendaknya Anda Sering Melakukan Salat Malam Karena Salat Malam Adalah Kebiasaan Yang Sering Dijaga Oleh Orang-orang Soleh Sebelum Kalian Dan Dia Salat Malam Ini Untuk Mengusir Penyakit Yang Ada Di Badan Sekali Lagi Hadith Ini Nisbat Kepada Nabi Tidak Benar Hadith Ini Nisbat Kepada Nabi Tidak Benar Akan Tetapi Sekali Lagi Kalau Lihat Dari Hikmahnya Manfaatnya Ajib Orang Yang Salat Malam Anda Lihat Sebagaimana Desebutkan Dalam Para Ulama Di Antara Manusia Yang Umurnya Panjang Kesehatannya Terjaga Di Antara Rahasianya Adalah Salat Malam Dari Nabi Tidak Sahih Tapi Dari Kenyataan Tejrubah Orang Yang Membiasakan Dirinya Salat Malam Mereka Lebih Sehat Mereka Juga Jauh Dari Penyakit Dan Mereka Lebih Sabar Fisik Dan Jiwanya Terjaga Subhanallah Fadisebutkan oleh Para ulama Juga Bahwasannya Ketika Salat Malam Adalah Saat Otak Betul Bersih Saat Sejernih Jernihnya Hati Juga Kalau kita Lihat Subhanallah Kisahnya Ibn Rajab Ibn Rajab Al-Hambali Termasuk Ulama Yang Meninggal Dalam Usia Yang Tua Beliau Meninggal Lebih Dari Umur Seratus Tahun Pernah Bersama Para muridnya Meloncati Satu Parit Meloncat Melewati Kondak Karena Untuk Lurus Kearah Tujuan Yang mereka Inginkan Kalau Kalau ingin Melambung Jauh Sekali Akhirnya 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 Diharuskan Untuk Loncat Orang Di sekitarnya Mengira Kalau Ibn Rajab Loncat Di usia Seratus Tahun Kemungkinan Kakinya Akan Patah Kemungkinan Dia akan Jatuh Di barit Dan sebagainya Ternyata Dia loncat Dengan loncatan Yang sempurna Kemudian Ditanya Apa Rahasianya Kok bisa Kamu loncat Dalam usia Seratus Tahun Kondak Yang sangat Jauh Jaraknya Apa Kata Dia Kami Jaga Diri Kami Ketika Masih Kecil Maka Allah Jaga Kami Ketika Kami Sudah Tua Termasuk Apa Jaga Kesehatannya Jaga Makannya Jaga Istirahatnya Ini Adalah Merupakan Sebab Di masa Tua Dia Masih Segar Maka Ini Termasuk Hikmah Dari Allah Allah Ciptakan Segala Sesuatu Dengan Sebab Orang Sehat Tetap Sehat Ada Sebab Orang Sehat Gampang Sakit Ada Sebab Orang Sakit Tidak Sembuh Ada Sebab Orang Sakit Cepat Sembuh Ada Sebab Ini Adalah Hikmah Allah Makanya Dianjurkan Untuk Mengambil Sebab Sebagai Apa Wujud Sempurnanya Kepada Allah Karena Syaratnya Tawakal Itu Ada Tiga Sandarin Hati Kita Kepada Allah Kedua Apa Beriman Dengan Nama Dan Sifat Allah Ketiga Apa Ngambil Sebab Ikhtiar Dan Ini Ikhtiar Yang Diambil Ibn Rajab Menjaga Kesehatan Dia Ketika Masa Kecilnya Masa Mudanya Sehingga Masa Tuhanya Usia 100 Tahun Masih Dalam Keadaan Sehat Al-Afiyah Ajal Di sisi Allah Subhan Wata'ala Tapi Kita Ada Sebab Kalau Bilang Umur Kita Di sisi Allah Tapi Makannya Ngacu Umur Kita Di sisi Allah Tapi Tidurnya Ngacu Umur Kita Di sisi Allah Tapi Lifestyle Ngacu Coba Ingat Ingat Kisahnya Seorang Lelaki Pemuda Yang Berbuat Maksiat Di Zaman Umar Ibn Khattab Dia Berbuat Maksiat Dan Dia Berhujah Dengan Takdir Saya Berbuat Maksiat Karena Takdir Allah Subhan Wata'ala Oh Allah Yang Jadikan Saya Berbuat Maksiat Sudah Takdir Katanya Kemudian Umar Ibn Khattab Ngambil Pelepah Kurma Dipukul Pemuda Itu Dengan Keras Kenapa Kamu Pukul Saya Saya Pukul Kamu Juga Karena Takdir Allah Subhan Wata'ala Artinya Takdir Allah Juga Ada Perantara Sebab Kita Punya Andil Untuk Ngambil Sebab Kalau Anda Pengen Sakit Ada Sebab Untuk Anda Menjadikan Sakit Kalau Antum Pengen Tetap Sehat Ada Perantara Untuk Antum Tetap Sehat Kenapa Barang Siapa Mencelah Sebab Barang Siapa Menafikan Sebab Yang Sudah Allah Ciptakan Sebab Sebab Maka Dia Telah Mencelah Hikmah Allah Subhanahu Wata'ala Ini Antum Diajari Akidah Tauhid Hadith Ternyata Banyak Terkandung Apa Pelajaran Akidah Dan Tauhid Kemudian Memang Benar Orang Yang menjaga Solat Malam Mereka Lebih Fresh Mereka Lebih Sehat Bahkan Di pagi Harinya Mereka Justru Orang Yang Semangat Bukan Banyak Solat Malam Paginya Loyo Ternyata Mereka Yang Semangat Apalagi Ketika Tidur Bangun Dari Tidur Mengamalkan Sunnah Sunnah Yang Nabi Ajarkan Bayangin Ketika Antum Tidur Setan Melepaskan Sihirnya Melepaskan Ikatan Sihirnya Setan Meletakkan Tiga Ikatan Di leher Manusia Yang sedang Tidur Apa Kata Setan Bagi Kamu Tidur Panjang Tidurlah Dijampi Jampi Sama Setan Tiga Ikatan Kemudian Disebutkan Nabi Sallallahu Barang Siapa Bangun Tidur Kemudian Membaca Doa Bangun Tidur Alhamdulillah Lepaslah Satu Ikatan Tersebut Lepaslah Satu Ikatan Tersebut Kemudian Kebiasaan Nabi Sallallahu Sallallahu Bangun Tidur Nabi Tidur Langsung Berwudu Nabi Mencuci Dulu Tangannya Tiga Kali Mencuci Tangannya Tiga Kali Dan Kebiasaan Nabi Bangun Tidur Nabi Bersiwak Ini Menunjukkan Islam itu Indah Islam itu Bersih Islam Indah Bersih Berapa Banyak Orang Yang Kerja Di Laundry Di Amerika Di Jakarta Saja Mereka Yang Non Muslim Masuk Islam Gara Gara Kerja Di Laundry Kenapa Setiap Dapat Pakaian Orang Non Muslim Mereka Paling Gak Suka Pakaian Dalamnya Permisi Sorry Sorry Aja Baunya Gak Nyaman Baunya Gak Enak Tetapi Ketika Dapat Pakaian Pakaian Yang Kau Muslimin Gak Ada Aroma Padahal Cuma Kerja Di Laundry Bisa Masuk Islam Gara Satu Bab Ini Kenapa Islam Itu Bersih Islam Itu Indah Diajarkan Setelah Pipis Untuk Bersuci Untuk Bersuci Nah Kemudian Nabi Ajarkan Untuk Cuci Tangan Dulu Tiga Kali Jangan Langsung Wubuk Jangan Langsung Makan Jangan Langsung Macem Nih Cuci Tangan Dulu Ada Seorang Pembenci Sunnah Ketika Disampaikan Hadith Ini Untuk Cuci Tangan Dulu Tiga Kali Kemudian Disebutkan Hadith Abu Hurra Dewa Muslim Kenapa Karena Kamu Tidak Tau Dimana Tangan Kamu Itu Bermalam Kata Laki Laki Pembenci Sunnah Ini Apa Yang Meremehkan Sunnah Saya Tau Kok Tangan Saya Bermalam Ya Diranjang Padahal Tangan Kita Kalau Bermalam Kita Tau Dimana Kenapa Kalau Manusia Tidur Matanya Tertutup Hatinya Tertutup Ya Tau Tangannya Sedang Pegang Permisi Kemaluannya Sendiri Lubang Duburnya Atau Pasangan Hidupnya Kata Imam Syafi'i Khawatir Dia Pegang Najis Khawatir Dia Pegang Tikus Khawatir Dia Pegang Macem-macem Makanya Tidur Laki Laki Ini Mengatakan Saya Tau Tangan Saya Tidurnya Diranjang Sanggil Ngetengin Padahal Ucapan Ini Seolah Ucapan Yang Ringan Tapi Ngetengin Sunnah Itu Bahaya Nah Fasubhanallah Esok Harinya Bangun Dari Tidur Allah Jadikan Laki-laki Ini Dari Ujung Jarinya Sampai Sikunya Masuk Lubang Duburnya Langsung Sama Allah Dikasih Spontan Iqob Makanya Nabi Bersabda Kata Nabi Bisa Jadi Seorang Lelaki Bicara Dengan Satu Ucapan Satu Kata Satu Kata Ini Tidak Dipikir Pake Otak Ngomong Asal Nyeplos Yang Satu Ucapan Ini Bikin Allah Murka Allah Akan Geret Dia Ke Jahannam Gara-gara Satu Ucapan Guyon Guyon Hadith Nabi Dibikin Guyon Akhirnya Dimasukkan Ujung Jarinya Sampai Tangannya Makanya Cuci Tangan Kemudian Bersiwak Jangan Lupa Bersiwak Jangan Lupa Untuk Bersiwak Dan Siwak Ini Gak Bisa Ditandingin Dengan Pasta Gigi Apapun Walaupun Merek Siwak Siwak Ini Ajib Pokoknya Gak Bisa Nama Siwak Ini Itulah Yang Terbaik Untuk Mensterilkan Bakteri Untuk Menghilangkan Dahak Di Lambung Karena Dahak Di Lambung Bikin Kepala Berat Dahak Di Lambung Bikin Mata Kabur Ternyata Siwak Menajamkan Pandangan Mata Apa Kaitannya Ternyata Siwak Sama Pandangan Mata Ternyata Ada Saraf Antara Lambung Dengan Mata Ini Kata Ulama Islam Subhanallah Siwak Membunuh Bakteri Menguatkan Gusi Siwak Ternyata Membuat Aroma Wangi Ajib Caranya Menggunakan Siwak Apa Digigit Diilang Sekitar Satu Senti Digigit Digosokkan Kalau sudah Ilang Pahitnya Pedasnya Ilang Rasanya Ilang Potong Potong Lagi Dikupas Lagi Kulitnya Gigit Lagi Terus Bukan Siwak Sudah Kering Satu Tahun Dipakai Terus Dan Siwak Juga Disimpan Kalau Di Negeri Gita Bisa Disimpan Ada Wadahnya Bisa Ditaruh Kulkas Kalau Di Arab Tidak Usah Simpenan Sekali Pakai Kadang Orang Langsung Buang Tidak Usah Gigit Lagi Karena Sakit Banyaknya Nah Pernah Ada Seorang Pembenci Sunnah Pembenci Sunnah Ditawarkan oleh Ulama Ahlu Sunnah Dikasih Siwak Nabi Sudah Bersabda Seandaikan Aku Tidak Memberatkan Umatku Dengan Bersiwak Aku Akan Wajibkan Mereka Untuk Bersiwak Sampai Gitu Seandainya Kata Nabi Tapi Khawatir Umatnya Kerasa Keberatan Akhirnya Mereka Enggan Masuk Islam Ditinggalkan Sama Nabi Wajibnya Siwak Tadi Cukup Sunnah Kemudian Apa Kata Laki-laki Pembenci Sunnah Ambil Siwak Permisi Permisi Akram Allah Siwak Diambil Ditaruh Dipraktekkan Di duburnya Ini Siwak Biasanya Aku pakai Untuk Bersuci Dari Hadat Besar Subhanallah Meremehkan Sunnah Nabi Subhanallah Esok Harinya Sampai Sembilan Bulan Dengan Sanat Yang Sohay Disebutkan Kisahnya Laki-laki Ini Teriak Kesakitan Selama Sembilan Bulan Setelah Itu Keluar Hewan Seperti Kelinci Kepalanya Seperti Ikan Punya Cakar Punya Taring Yang Panjang Dan Punya Cakar Apa Kata Laki-laki Ini Hewan Itu Keluar Teriak Tiga Kali Dan Dibunuh Oleh Putrinya Sambil Laki-laki Ini Berkata Demi Allah Hewan Inilah Yang Mencapai Usus Saya Selama Sembilan Bulan Dua Sekali Lagi Kalau Ada Orang Melanjalankan Sunnah Nabi Jangan Dicela Jangan Dimaki Walaupun Guyon Yang Punya Jenggor Dibilang Kayak Kambing Yang Celanan Nyingkerang Dibilang Kebanjiran Yang Pakai Cadar Dibilang Hidungnya Pese Yang Pakai Cadar Dibilang Rambutnya Ketumbian Subhanallah Ini Sunnah Bukan Main-main Nasallallah La'af Nggak Tahu Mereka Bahwasannya Ini Apa Kita Kita Hidupkan Sunnah Nasallallah La'af Dari Semua Celaan Anda Cabut Celaan Anda Mereka Yang Pakai Hijab Mereka Lebih Mahal Daripada Seorang Presiden Perempuan Dimanapun Di muka Bumi Yang Tidak Pakai Hijab Apalagi Non-Muslim Nyawa Mereka Mahal Ketika Mereka Sudah Bersyahadat Dan Mereka Menutup Aorot Mereka Walaupun Mereka Tidak Secantik Orang Orang Di Italia Di Swiss Disebutkan Sheikh Al-Atiq Bahwasannya Di Swiss Angka Manusia Tertinggi Yang Bunuh Diri Di muka Bumi Ini Orang Swiss Dalam Keadaan Postur Tubuhnya Putih Cakep Tinggi Mancung Cantik Laki Tampan Subhanallah Kurang Apa Dunia Masya Allah Kalau Seandakan Dunia Bikin Tenang Niscaya Fir'aun Dan Haman Sudah Tenang Tapi Ternyata Mereka Orang Swiss Tidak Kecuali Orang Orang Mereka Yang Sudah Takdirkan Memeluk Islam Dan Tenang Dengan Keimanan Kenapa Mereka Sering Bunuh Diri Ternyata Disebutkan Nabi S.A.W. Inna Aktharan Nasi Mautan Ba'da Qadha Illahu Qadari Bisababil Ain Riwayat Tayalisi Al-Tahawi Dan Imam Muslim Sesungguhnya Orang Yang Banyak Manusia Yang Meninggal Setelah Qadha Dan Qadha Allah Adalah Karena Pandangan Mata Yang Jahat Bisa Jadi Mereka Tidak Ada Bimbingan Dari Rasulullah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajah Cakep Sama Cakep Saring Melempar Ain Sampai Disebutkan Nabi S.A.W. Kalau Orang Terlempar Ain Sampai Dia Berpikir Dia Memanjat Tebing Tinggi Dia Naik Tempat Tinggi Dan Dia Melemparkan Dirinya Subhanallah Ajib Bunuh Diri Ayah Terjadi Rahman Alhamdulillah Sadaq Rasul Ya Nah Ini Rahman Alhamdulillah Allah Juga Berfirman Dan Jikalau Kalian Melihat Postur Tubuh Mereka Kalian Pasti Takjub Tapi Apa Allah Tidak Kata Rasulullah Tidak Melihat Postur Tubuh Tidak Melihat Harta Kalian Tapi Apa Yang Allah Lihat Yang Dilihat Al-Allah Apa Amalan Dan Hati Allah Nelihat Fisik Nah Sekali Jangan Celah Ada Orang Berjenggot Dibilang Kayak Kambing Ada Orang Berjenggot Dibilang Kayak Tusuk Sate Jangan Ada Orang Berjenggot Dibilang Apa Dia Pasti Budu Dungu Kenapa Otaknya Turun Kejenggot Nasallah Ucapan Ini Wakil Terjadi Di Zaman Kita Dan Subhanallah Ingat Hadith Nabi Tadi Ngomong Satu Kata Satu Kata Bikin Allah Murka Marah Bahaya Bisa Allah Kirit Makanya Syariat Jangan Ditertawakan Kalau Belum Bisa Menjalankan Sunnah Bagi Yang Belum Bisa Menjalankan Sunnah Ucapan Yang Paling Adil Adalah Alhamdulillah Teman-teman Sudah Bisa Menjalankan Sunnah Tapi Saya Belum Bisa Menjalankan Itu Lebih Baik Daripada Mencelah Para Pelaku Sunnah Mencelah Orang-orang Yang Menegakkan Sunnah Ini Rahman 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 Allah Jami'an Kemudian Dikeluarkan oleh Ibn Sunni Dan Abu Noem Dari Salman Radiyallahu An Kala Rasulullah Sallallahu Aleykum Bi Qiyamin Lail Fa Inna Huda Basalihin Min Qablikum Wah Mutarridatun Wah Mutarridatun Lidda'i Anil Jasadi Hadithnya Hampir Sama Hadithnya Hampir Sama Dan Hadith ini Diruatkan Dalam Al-Tibbun Nabawi Oleh Abi Noem Dan Juga Al-Bayhaqi Dalam Shu'ab Shu'abul Iman Juga Dalam Al-Kabir Juga Al-Tabrani Juga Diruatkan Dalam Imam Ahmad Dalam Musnadnya Juga Al-Haythami Dalam Majmuz Zawa'id Dan Rijalnya Para Perawinya Thikat Kecuali Ada Abdurrahman Bin Abiljun Dan Duhem Wa Ibn Hibbad Dan Ibn Adi Mengatakan Bahwasannya Abdurrahman Bin Abiljun Dia adalah Siqah Dan Dilemahkan oleh Abu Hatim Abu Daud Tetapi Hadith Hadith ini Punya Syawahid Punya Penopang Dari Abu Umamah Dalam Riwayat At-Tirmidhi Dan Dikatakan Hadith ini Adalah Hadith yang Paling Sahih Dari Hadith Bilal Lebih Sahih Daripada Hadith Bilal Yang kita Sebutkan Sebelumnya Yang kita Sebutkan Sebelumnya Dan Disebutkan oleh Al-Hakim Dalam Al-Mustadraq Dan Dikatakan Hadith ini Sanatnya Ala Syarti Muslim Dan Hadith ini Dikeluarkan oleh Ibnu Huzaymah Dan Disahihkan Hadithnya Berarti Hadith ini Hadith Yang Sahih Yaitu Lafadnya Dari Salman Salman Al-Farisi Artinya Alaikum Yaitu Khudu Ambil Cara Ini Dan Apa Lakukan Terus Menerus Artinya Alaikum Bikiya Min Lail Jangan Anda Lalaikan Qiyam Lail Salat Malam Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Tidak Pernah Meninggalkan Salat Malam Minimalnya Witir Nabi Seringnya Salat Malam Sebelas Rakaat Dan Witir Juga Termasuk Salat Malam Kalau Antum Tidak Sempat Salat Sebelas Rakaat Antum Bisa Salat Tiga Rakaat Salat Witir Kalau Antum Subhanallah Tidak Punya Waktu Kecuali Adhan Sisa Lima Menit Lagi Tidak Mengapa Salat Witir Hanya Satu Rakaat Tidak Mengapa Dan Pernah Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Nabi Ketika Sakitnya Kata Nabi Biasa Salat Witir Sebelas Rakaat Tetapi Ketika Sakit Dan Nabi Terkalahkan Oleh Kantoknya Dan Rasa Sakitnya Sehingga Nabi Tertidur Sehingga Besoknya Nabi Mengkodok Salat Witir Menjadi Dua Belas Rakaat Ini Berarti Sunnah Kalau Antum Biasa Salat Witir Tiga Rakaat Kodoknya Berapa Empat Rakaat Kalau Antum Biasa Salat Witir Lima Rakaat Kodoknya Berapa Enam Rakaat Ini Dalilnya Dan Nabi Biasa Sebelas Rakaat Sehingga Dikodok Oleh Nabi Jadi Dua Belas Rakaat Ingat Hukumnya Tidur Apa Asalnya Mubah Hukumnya Tidur Asalnya Mubah Antum Bayangin Kalau Antum Tidur Satu Hari Menurut Kedekotaran Modern Normalnya Tujuh Jam Itu Dulu Ketika Belum Ada HP Ketika Ada HP Malam Pulang Kerja Masih Me Time Sampai Jam 12 Bangun Bangun Nanti Setengah Empat Tidur Hanya Berapa Jam Sehari Katakan Kita Ngomongnya Tidur Satu Hari Tujuh Jam Kalau Tujuh Jam Dalam 24 Jam Berarti Sepertiga Dari 24 Jam Waktu Kita Habis Untuk Tidur Hukumnya Tidur Berarti Apa Tadi Bo Boleh Kalau Boleh Berarti Apa Sepertiga Dari Setiap 24 Jam Kita Berarti Apa Namanya Boleh Gak Ada Pahala Gak Ada Dosa Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seandainya Umur Kita 60 Tahun Seandainya Seandainya Umur Kita 60 Tahun Berarti Sepertiga Dari 60 Tahun Berapa 20 Tahun Habis Untuk Tidur Gak Ada Nilai Pahala Gak Ada Nilai Dosa Terus Yang 40 Tahun Untuk Apa Iya Syukur Kalau Untuk Ibadah Kalau Untuk Kebanyakan Turing Kebanyakan Gowes Kebanyakan Traveling Sama Istrinya Kebanyakan Nginap Hotel Kebanyakan Ngopi Kebanyakan Olahraga Atau Dan lain Sebagainya Mubah-mubah Akhirnya Tambah Lagi Waktu Mubahnya Coba Bayangin Masih Gitu Masih Minta Doa Panjangin Umur Ya Allah Panjangkan Umur Saya Ya Allah Mau minta Berapa Mau minta 60 Tahun Sudah Sakit-sakitan Mau minta 70 Tahun Sudah Pakai Tongkat Masih Minta Tambah Umur Lagi Ya Allah Tambah Umur Saya Sudah 70 Tahun Ditambah Sama Allah 90 Tahun Pakai Kursi Roda Masih Minta Panjang Umur Lagi Ya Allah Panjangin Umur Saya Minta Berapa 150 Tahun Tidur Di atas Ranjang Terus Masih Minta Tambah Umur Lagi Ya Allah Tambahin Umur Lagi Ya Allah Diseret Berikutnya Kalau Kalau Minta Panjang Umur Jangan Dimuntlakan Minta Panjang Umur Itu Apa Ya Allah Berkayi Umur Saya Kalau Ada Orang Mendoakan Semoga Allah Panjangan Umur Kamu Jangan Berhenti Panjangkan Umur Saya Di atas Apa Dalam Keberkahan Allah Subhanahu Wa ta'ala Paling Enak Semoga Allah Jadikan Keberkahan Pada Umur Anda Rasulullah S.A.W. Meninggal Usia 63 Abu Bakar 63 Dalam Keadaan Apa Mereka Bukan Orang Yang Tua Rentah Jangan Sampai Meninggal Dalam Keadaan Ngerepotin Anak Ngerepotin Cucu Ngerepotin Tetangga Ngerepotin Jamaah Masjid Mau Dibawa Periksa Bawa Ambulan Jamaah Masjid Ikut Semua Nah Makanya Allahumma Ini Itu penting Biar Kita Meninggal Dalam Keadaan Tua Rentah Nah Ini Sekali Lagi Kalau 60 Tahun Usianya 20 Tahun Habis Untuk Mubah Sia Sia Makanya Usia Anda 60 Tahun Kalau Seandainya Sepertiganya Habis Untuk Tidur Seandainya Maka Apa Jadikan Tidur Kita Yang Mubah Jadi Nilai Pahala Ketika Tidur Niatin Bangun Sholat Malam Tuh Tidurnya Jadi Nilai Pahala Kata Niatkan Dengan Makan Ini Anda Kuat Ibadah Kuat Mencari Nafkah Hukum Mencari Nafkah Wajib Bergeser Mubah Menjadi Nilai Pahala Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini bedanya Orang Yang menuntut Ilmu Sama Orang Tidur 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 Subhanallah Niat Bangun Sholat Malam Kalau Ada Orang Niat Tidur Niat Meninggalkan Sholat Malam Apakah Ada Qodok Sholat Malam Ya Ulama Berpendapat La Yajma Bainal Mufawid Wal Mufawad Lah Gak Bisa Dikumpulkan Ibadah Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Dengan Qodok Gak Bisa Dia memang Niat Ninggalin Kok Mau Dikodok Qodok Itu khusus Untuk Mereka Yang Tertinggal Gak Sengaja Subhanallah Makanya Ketika Mau Tidur Kalau Anda Pede Bisa Bangun Sholat Malam Tidur Kemudian Bangun Sholat Malam Dicatat Pahala Tidurnya Kalau Anda Gak Pede Pulang Kerja Capek Lelah Pulang Touring Pulang Traveling Pulang Aktivitas Kerja Dan Sebagainya Pulang Habis Sholat Isha Langsung Sholat Malam Itu Yang Sering Dilakukan Sahabat Kalau Mereka Kelelahan Karena Khawatir Nanti Gak Bangun Khawatir Nanti Sudah Dapat Adhan Fajr Maka Sholat Mereka Di awal Malam Bagi Yang Merasa Kelelahan Dan Gak Ada Syaratnya Sholat Malam Harus Tidur Dulu Harus Gak Sadar Dulu Harus Ngorok Dulu Gak Ada Syaratnya Habis Isha Langsung Sholat Malam Sholat Witir Misalnya Sunnah Mu'akadah Sunnah Yang Mendekati Wajib Ingat ya Sunnah Jangan Diartikan Kalau Diamalin Dapat Mahala Kalau Ditinggalkan Gak Berdosa Jangan Itu Saja Kalau Sunnah Diartikan Seperti Ini Namanya Apa Mengkebiri Makna Sunnah Sunnah Itu Luas Ada Sunnah Yang Artinya Wajib Ada Sunnah Yang Artinya Sunnah Mu'akadah Ada Sunnah Yang Artinya Sunnah Mustahabbah Ini Tadi Definisi Yang Nyebar Di Telinga Kita Adalah Sunnah Yang Artinya Ketiga Ini Cuma Ketiga Urutan Ketiga Kalau Diamalin Dapat Pahala Kalau Ditinggalin Gak Berdosa Itu Ketiga Doang Tapi Ada Sunnah Artinya Wajib Seperti Apa Antum Umroh Haji Tapi Gak Berhenti Dimikot Gak Ikhram Ya Padahal Nabi Sudah Bersabda Khudu'anni Manasikakum Ambil Dariku Cara Bermanasik Kalau Dia Gak Belajar Cara Manasik Nabi Yang Gak Diterima Ibadah Haji Dan Umroh Ini Berarti Sunnah Artinya Wajib Begitu Pula Makan Pakai Tangan Kanan Hukumnya Sunnah Apa Wajib Makan Pakai Tangan Kanan Hukumnya Sunnah Apa Wajib Apa Kok Gak Ada Yang Tahu Gimana Malu Malu Takut Salah Gimana Hukumnya Makan Pakai Tangan Kanan Sunnah Atau Wajib Atau Boleh Wajib Wajib Hukumnya Makan Pakai Tangan Kanan Ketiga Kali Ini Hukumnya Sunnah Atau Wajib Ibu Masya Allah Berani Ibu Selalu Di Depan Wajib Bapak Wajib Wajib Takut Dimarahin Sama Ibu Ibu Jadi Hukumnya Makan Pakai Tangan Kanan Sunnah Yang Artinya Wajib Ya Kan Sunnah Artinya Wajib Biar Gak Bertengkar Jadi Sunnah Artinya Wajib Ketika Itu Ada Seorang Lelaki Yang Makan Di Hadapan Nabi Makan Pakai Tangan Kiri Makan Pakai Tangan Kanan Kamu Aku Tidak Mampu Ya Rasul Allah Akhirnya Apa Yang Terjadi Dia Betul-betul Tangan Kanannya Padahal Bisa Makan Tapi Tetap Makan Pake Tangan Kiri Nabi Bicara Dengan Bibir Dan Lisanya Raut Muka Nabi Marah Juga Ada Di Depannya Dia Melihat Nabi Langsung Tapi Dia Tetap Mengatakan Saya Gak Bisa Ya Rasulullah Akhirnya Apa Yang Terjadi Tangan Kanannya Allah Jadikan Lumpuh Sampai Akhir Hayatnya Nabi Sudah Katakan Setan Itu Makan Dan Minum Pake Tangan Kiri Makanya Maka Kita Gak Boleh Nyamai Setan Makan Dan Minum Pake Tangan Kiri Gak Ada Alasan Makan Pake Tangan Kanan Minum Tangan Kiri Karena Kalau Tangan Kanan Kotor Gelasnya Kotor Mau Kotor Dosa Ata Kotor Gelas Mau Kotor Nyelisih Sunnah Apa Kotor Ngotorin Gelas Mending Ngotorin Gelas Daripada Kena Ancaman Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ini Rahman 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 Allah Jami'an Perlu Perhatikan Sunnah Lebih dari Itu Bisa Jadi Ada Yang Wajib Ada Yang Mu'akadah Sunnah Artinya Wajib Menyelisih Syaitan Lima Hal Yang Kita Kata Ibnu Qayyim Di Perintah Untuk Menyelisihi Lima Hal Ini Gak Boleh Kita Menyerupai Orang-orang Kafir Satu Gak Boleh Kita Menyerupai Hewan Dua Gak Boleh Kita Menyerupai Setan Tiga Makanya Setan Makan Pakai Tangan Kiri Gak Boleh Kita Menyerupai Ahlul Jahannam Seperti Tadi Tidurnya Penghuni Jahannam Tidurnya Telungkob Nabi Marah Kemudian Dibangunin Agar Gak Tidur Telungkob Seperti Penghuni Jahannam Yang Kelima Kira-kira Apa Yang Kelima Kira-kira Apa Tes Tes Yang Lima Kira-kira Apa Hah Laki-laki Nyerupai Wanita Wanita Nyerupai Laki-laki Laki-laki Nyerupai Tulang Lunak Juga Gak Boleh Wanita Nyerupai Tulang Lunak Juga Gak Boleh Datang dari Hadith Nabi Datang dari Hadith Nabi Ini disebutkan Riwayatnya Bahwasannya Penyebab Kenapa Timbul Laki-laki Waria Laki-laki Bencong Disebutkan Karena Seorang Laki Seorang Suami Mendatangi Istrinya Dalam Keadaan Hate Atau Dalam Keadaan Nifas Tapi Hadith Hadithnya Lemah Gak Bisa Dinisbatkan Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Maka Maka pada Hatinya Ada Biji Kemunafikan Kenapa Imam Ahmad Berani Berani Mengatakan Demikian Karena Allah Sudang Turun Ke Langit Dunia Allah Turun Ke Langit Dunia Di Sepertiga Malam Akhir Dan Allah Menawarkan Menjanjikan Man Yadi'uni Fa'astajibalah Waman Yas'aluni Fa'u'tiyah Waman Yastagfiruni Fa'agfiralah Barang Siapa Yang Minta Pasti Akanku Beri Kata Allah Barang Siapa Mohon Ampun Pasti Kuampuni Barang Siapa Berdoa Pasti Kukabulin Kata Allah Subhanallah Turun Ke Langit Dunia Ini Hadithnya Mereka Ahlul Kalam Mereka Sudah Ngayal Kalau Allah Turun Ke Langit Dunia Sepertiga Malam Di Indonesia Berarti Di Amerika Kosong Arsnya Siapa Yang Nyuruh Inti Bahas Kayak Gini Bulan Kalau Allah Turun Ke Langit Dunia Apakah Allah Nempel Dengan Arsnya Subhanallah Ini Bukan Adab Su'ul Adab Ma'allah Adab Yang buruk Dengan Sang Pencipta Sang Khalik Sudah Pelajari Kita Aja Gak Tahu Ruh Kita Dimana Bulet Apa Bentuknya Kita Gak Tahu Kata Syah Fawzan Ruh Aja Gak Tahu Posisi Dimana Mau Bahas Allah Subhanahu Ta'ala Ini Maka Yang Datang Dari Allah Cukup Kita Aimani Tanpa Harus Membagaimanakan Ini Rahman Alhamdulillah Alaykum Bikiyam Lail Lakukan Sholat Malam Dan Orang Yang Sholat Malam Paginya Justru Semangat Seperti Tadi Ketika Setan Ngikatan Tiga Ikatan Ketika Dia Bangun Dari Tidur Baca Bangun Tidur Apa Tadi Yang Di Depan Adik-adik Apa Alhamdulillah Alladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa'ilah Nusyur Itu yang pertama Ikatan Yang pertama Lepas Kemudian Dia berwuduk Sebelum Wuduk Tadi Ngapain Cuci tangan Berapa kali Ikatan Kedua Lepas Setelah Wuduk Dia Sholat Ikatan Ketiga Lepas Kemudian Kata Rasulullah Ketika Sunnah Ini Dilakukan Bangun Dari Tidur Esok Harinya Kata Rasulullah Jadilah Dia Seorang Lelaki Yang Hatinya Baik Lagi Semangat Tuh Bayangin Ya Apa Hatinya Baik Semangat Lagi Nah Kalau Ini Enggak Dilakukan Sholat Sholat Malam Anda Karena Dia Ini Aktivitas Yang Dijaga Oleh Orang Sholah Sebelum Kalian Lidah Lidah Dan Dia Mengusir Penyakit Dari Tubuh Ajib Sholat Malam Langsung Katakan 11 Rokaat Gerakannya Yang Tiga Rokaat Tiga Rokaat Ketika Disebutkan Dari Para Ulama Juga Ahli Pengobat Zaman Sekarang Ketika Orang Sholat Malam Kepala Lebih Fresh Ya Hati Lebih Jernih Ketika Sujud Darah Langsung Ngaler Ke Otak Darah Bawa Oksigen Bawa Nutrisi Masya Allah Kalau Ini Segumpal Daging Jantung Ini Itu Baik Maka Semua Tubuh Ikut Baik Bukan Hanya Baik Dari Sisi Iman Tapi Baik Dari Sisi Fisik Juga Ternyata Apa Dia Obat Bagi Tubuh Apalagi Jantung Jantung Sehat Ikut Sehat Tentu Melihat Orang Yang Masya Allah Menjaga Sholat Malam Umur 70 Tahun Pernah Saya Lihat Mertua Saya Sendiri Mertua Anak Sendiri Subhanallah Ajib Kita Kita Orang Kalah Sama Mereka Subhanallah Setengah Tiga Jam Tiga Udah Bangun Dalam Keadaan Membaca Al-Quran Nih Membaca Al-Quran Kayak Gini Gak Pake Kaca Mata Matanya Didegetin Malam Hari Baca Al-Quran Capek Sholat Lagi Bukan Capek Tidur Lagi Sholat Lagi Baca Al-Quran Lagi Ajib Lebih Baik Antum Sholat Malam Sedikit Istiqomah Daripada Sholat Malam Sebelas Raka'at 23 Raka'at Sebulan Sekali Lebih Baik Sedikit Sholat Malam Tiga Raka'at Terus Menerus Ini Mertua Masya Allah Sholat Malam Hanya Tiga Raka'at Tapi Baca Al-Quran Ulangi Baca Al-Quran Lagi Tapi Terus Menerus Meninggal Di usia 79 Tahun Meninggal Dalam Keadaan Meninggal Malam Jum'at Dalam Hadith Yang Disuaikan Syekh Al-Bani Ulama Al-Ain Melemahkan Tapi Syekh Al-Bani Menjadikan Hadith Ini Ada Syawahid Kata Rasulullah Dalam Hadith Ini Nabi S.A. Bersabda Man Mata Yawmal Jum'ah Walaylat Jum'ah Waqallahu Min Fitnatil Qabr Barang Siapa Meninggal Malam Jum'at Atau Meninggal Hari Jum'at Allah Akan Jaga Dia Dari Fitnat Kubur Kata Syekh Mubarak Furi Dalam Syarah Hadith Tirmidhi Ini Dikatakan Dijaga Dari Apa Dijaga Yaitu Termasuk Tidak Ditanyai Malaikat Mungkar Dan Nakir Semua Ditanyai Malaikat Mungkar Dan Nakir Kecuali Diantaranya Kecualikan Diantaranya Seperti Para Syuhada Para Nabi Dan Rasul Gak Mungkin Nabi Muhammad Nabi Muhammad Dan Para Nabi Dan Rasul Gak Ditanyai Kemudian Ada Yang Disebutkan Para Alamah Diantaranya Anak Yang Belum Balik Kemudian Hadith Ini Jika Hadith Ini Sahih Termasuk Orang Yang Meninggal Malam Jum'at Atau Hari Jum'at Subhanallah Jangan Sampai Kita Dapat Seuluh Khatimah Kita Minta Husnul Khatimah Ada Diantaranya Tidur Orang Tidur Dalam Keadaan Maksiat Tidur Dalam Keadaan Berzina Tidur Dalam Keadaan Mabuk Tidur Dalam Keadaan Dengerin Earpon Musik Su'ul Khatimah Subhanallah Subhanallah Rahman Alhamdulillah Ini Diantaranya Wasiat Tadi Nabi Sallallahu Sallam Tadi Karena Salat Malam Itu Juga Mengusir Penyakit Dalam Tubuh Rasulullah Sallallahu 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 Bakara Al-Imran Rasulullah Salat Malam Sampai Apa Kata Mughira Bin Shubah Hadith Aisyah Sampai Ditanyai Rasulullah Ya Rasulullah Kenapa Kamu Salat Sampai Kedua Kaki Kamu Bengkak Apa Kata Rasulullah Jawabannya Untuk Mereka Berdua Apakah Apakah Tidak Boleh Jadi Seorang Hamba Yang Bersyukur Padahal Sudah Dijamin Masuk Suruga Salat Sampai Kedua Kakinya Bengkak Yang Dibaca Panjang Panjang Orang Orang Di zaman Sekarang Salat Malam Sudah Bengkak Duluan Kena Asam Murad Gagal Jantung Gagal Kinjal Nah Nasallah Afiyah Ini Rahman Alhamdulillah Jami'an Wah ini Apa Untuk Menjegah Kita Dari Penyakit Menjegah Kita Dari Penyakit Subhanallah Ajib Ini Ternyata Ada Syawahid Ada Syawahid Wa Akharja Abu Daud Wattirmidhi An Rukana Rukana Ini Termasuk Lelaki Badu Dari Madinah Ya Disebutkan Bahwasannya Annahu Sor'an Nabi Bahwasannya Dia Pernah Nantang Nabi Untuk Bergulat Nabi Kalau kita Lihat Nabi Selama Di Mekah Kemudian Pindah Ke Madinah Nabi Di Mekah Berapa Tahun Dakwah Berapa Tahun 13 Kalau Kita Hitung Di Madinah Berarti Nabi Dari Sekitar 54 Ya Katakan 54 Sampai 63 Tahun Ini Rentang Waktu Ini Gak Disebutkan Pasnya Kapan Alhasil Umurnya Nabi Sudah Di Atas 54 Tahun Nabi Waktu Itu Ditantang Gulat Sama Rukana Rukana Ya Tau Rukana Ini Orang Badu Antum Belum Melihat Orang Badu Ya Orang Badu Itu Ajib Orang Badu Ini Ya Makanannya Dijaga Jarang Banget Mereka Makan Minuman Kaleng Kaleng Jarang Banget Mereka Minuman Instant Jarang Sampai detik ini Waktu kami Masih Diaman Mereka Dimakan Apa Kambing Kemudian Apa Ontah Kemudian Susu Ontah Kemudian Telor Telurnya Kampung Ayam Ayam Kampung Gak Mau Ayam Potong Wah Subhanallah Makanannya Masya Allah Ajib Sampai Orang Badu Kalau Istrinya Mau Melahirkan Kebiasaan Sebagian Mereka Istrinya Diajak Naik Gunung Ini Sudah Kontraksi Sudah His Ada His Asli Bukan His Palsu Diajak Naik Tebing Naik Gunung Yang Suaminya Bawa Kambing Setelah Ke atas Gunung Baru Kontraksi Tambah Kenceng Udah Persalinan Normal Gak ada Operasi Operasi Di situ Normal Kenceng Disembelin Kambing Sama Suaminya Langsung Makan Kambing Selesai Ini Orang Badu Ajib Makanannya Mereka Juga Sehat Susu Ontah Sampai Kami Dapati Kami Kerumah Seorang Kepala Pusus Mas Namanya Dr. Faisal Waktu itu Dia cerita Wallah Abdurrahman Katanya Berkali-kali Saya dapeti Anak Orang Badu Saya Suntik Jarumnya Patah Dua Kali Wajib Memangnya Mereka Sempat Ke Banten Bah Belajar Ilmu Kebal Di Banten Ternyata Enggak Ternyata Tanya Uminya Apa Rahsianya Ini Sejak Baby Saya Kasih Susu Ontah Tuh Ajib Susu Ontah Susu Ontah Sampai Kami Dapati Juga Bersama Jamaah Umroh Beliau Termasuk Pengurus Travel Beliau Sendiri Sudah Mencoba Waktu itu Kita Bahas Sambil Umroh Sambil Kajian Tibu Nabawi Di Madenia Di Makkah Kita Sedang Membah Susu Ontah Disebutkan Di antara Faedahnya Ontah Bisa Untuk Membunuh Sel Kanker Ibu Ibu Yang Hadir Ini Beliau Pengurus Travel Juga Demi Allah Saya Sudah Coba Anak Saya Kena Sarkoma Anak Saya Punya Kanker Juga Di Rahim Ini Banyak Sekali Sampai Dokter Angkat Tangan Kalau Ngangkat Tidak Bisa Kemudian Saya Kasih Susu Ontah Sama Kencing Setiap Umroh Bawa Susu Ontah Sama Kencing Subhanallah Ajib Dalam Hitungan Gak Sampai Dua Bulan Dokter Kaget Ini Minum Apa Konsumsi Apa Ternyata Susu Ontah Susu Ontah Belum Susu Ontah Sama Kencing Dosisnya 50-50 Nah Coba Kalau pas Umroh Nanti Coba Susu Ontah Sama Kencing Separuh Minum Satu Gelas Kalau Enggak Kuat Tutup Hidung Subhanallah Rahim Susu Ontah Ini Sampai Ajib Seperti Ini Kemudian Juga Ada Di antara Temen Kami Orang Badu Juga Di Operasi Usus Buntu Di Bius Dokternya Bingung Gak Pingsan Pingsan Ajib Susu Ontah Ini Ana Jelasin Biar Antum Tahu Orang Badu Itu Kayak Apa Ini Sekarang Orang Badu Namanya Rukana Dia Ini Nantang Nabi Nabi Datangin Dia Ngajak Masuk Islam Kemudian Apa Kata Dia Saya Memasuk Islam Kalau Kamu Mampu Menjatuhkan Saya Nantang Gulat Berarti Apa Orang Badu Tahu Kekuatan Dia Mengukur Fisiknya Dia Ditantanglah Nabi Kemudian Termasuk Da'wah Nabi Adalah Da'wah Dengan Akhlak Itu Penting Antum Kalau Da'wah Orang Tua Kadang Dengan Dalil Mereka Nggak Nerima Kenapa Mereka Merasa Lebih Tua Dan Antum Gimana Namanya Ibu Sendirinya Bukin Antum Ngasih Makan Antum Nyuapin Antum Antum Merasa Paling Pinter Dari Umi Antum Abi Antum Wajar Kalau Apa Mereka Nggak Terima Kadang Dan Subhanallah Da'wah Dengan Akhlak Lebih Penting Kadang Kadang Lebih Apa Atarnya Lebih Kuat Nah Kemudian Kadang Orang Baru Hijrah Tahu Dalil Sedikit Sudah Tingkahnya Di depan Orang Tua Bodoh Bodohin Orang Tua Nah Ini Rahman Nabi Dengan Akhlak Yang Baiknya Ya Sudah Saya Jawab Tantangan Kamu Sambil Senyum Nabi Dan Kemudian Rukanah Diangkat Sama Nabi Dijatuhkan Sama Nabi Kalah Ya Kemudian Ada yang menceritakan Di antaranya Kisah lainnya Ya Rukan Ini Pengembala Kambing Sudah Dikasihkan Ya udah Kambing ini Untuk Kamu Kemudian Nabi bilang Mau Nantang Lagi Enggak Ayo Sama Nabi Dibanteng Jatuhkan Lagi Dikasih Kambing Udah Kambing Kedua Untuk Kamu Lagi Ya Kemudian Nabi Bilang Lagi Mau Nantang Lagi Ketiga Kalinya Dijatuhkan Lagi Apa kata Orang Badu Bingung Saya Mau Bilang Apa Kambing Yang Satu Saya Kasihkan Nabi Nanti Bilang Ke Istri Bilang Apa Kambingnya Dimakan Serigala Aja Kambing Kedua Dikasihkan Nabi Bilang Apa Lagi Bilang Kambing 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 Ketiga Alasannya Apa Enaknya Kemudian Kambing Dikasihkan Nabi Semua Kepada Rukana Nih Kambing Kamu Tiga Ambil Saja Silahkan Mau Masuk Islam Akhirnya Rukana Masuk Islam Dengan Akhlaknya Nabi Masuk Islam Dan Akhirnya Julukan Seorang Sahabat Nah Ini Rahman Rahman Allah Kemudian Ada pun Hadith Ini Hadith Terkait Rukana Hadith Disebutkan Al-Baihaki Dari Ibnu Abbas Mutasilan Wah Jayyid Sanatnya Bagus Sanatnya Bagus Wah Akhir Abu Dawud An Aisyah Radhiallahu Anha Kala Kuntum Nabi Sallallahu Fisafarin Fasabaktuhu Fasabaktuhu Ala Rijlay Falamma Hamaltu Allahm Sabaktuhu Fasabakani Fakala Hadihi Bitilk Pernah Aisyah Radhiallahu Anha Dalam Satu Momen Ketika Aisyah Baru Menikah Dengan Nabi Aisyah Ada Diatas Ontah Bersama Para Sohabat Sohabat Ada Di Depan Kemudian Rasulullah Berhenti Dan Rasulullah Memanggil Aisyah Ya Aisyah Silahkan Turun Dari Ontah Kita Lomba Lari Kita Lari Kemudian Nabi Berkata Kepada Para Sohabat Apa Kata Nabi Takot Damu Maju Kalian Maju Kalian Memerintah Sohabat Untuk Maju Agar Rasulullah Dengan Istrinya Leluasa Bermesra Mesraan Berlomba Lari Disini Ada Bimbingan Nabi Kalau Anda Pamer Kemesraan Jangan Di hadapan Laki-laki Jangan Di luar Rumah Seperti Ini Caranya Apalagi Di Medsos Pamer Kemesraan Ujung-ujungnya Apa Terjadi Perceraian Berapa Banyak Suami Istri Cerai Karena Sering Di upload Di Medsos Dunia Nyata Berapa Banyak Mata Yang Hasad Mata Yang Jahat Melemparkan Ain Kepada Suami Istri Belum Lagi Di Dunia Maya Yang Timbul Iri Dengki Dan Hasad Ujung-ujungnya Apa Gara-gara Sering Pamer Di Medsos Dari Kemesraan Apa yang Terjadi Rumah Tangga Terus Tengkar Terus Sampai Berujung Percerahan Gara-gara Gara-gara Siapa Gara-gara Mereka Sendiri Juga Di Antaranya Di Sini Bimbingan Di Antaranya Kalau Mesra-mesraan Pegang Bahu Istrinya Pegang Tangan Istrinya Di Jalan Umum Jangan Ini Nabi Cuma Lari-lari Bukan Melok Bukan Pegang Tangan Sahabat Disuruh Maju Ini Bimbingan Nabi Kemudian Nabi Lari Kemudian Apa Kata Aisyah Aku Yang Menang Mengalahkan Nabi Tapi Ketika Aisyah Badannya Sudah Berisi Beberapa Waktu Kemudian Badannya Sudah Berisi Yang Mana Uminya Aisyah Sebelumnya Bikin Adonan Biar Badan Aisyah Berisi Tetapi Adonan Semuanya Tidak Sukses Kemudian Tidak Lama Kemudian Aisyah Badannya Berisi Dan Ibunya Bertanya Mada Akal Tia Aisyah Apa Yang Kau Makan Wahai Aisyah Kau Bisa Badan Berisi Kata Aisyah Aku Makan Apa Yang Nabi Makan Kemudian Apa Kata Aisyah Aku Menjadi Gemuk Ideal Menunjukkan Apa Aisyah Makan Bersama Rasulullah Waktu Itu Makan Apa Makan Apa Kata Aisyah Makan Timun Dengan Kurma Dan Disini Menunjukkan Apa Makannya Bukan Sekali Dua Kali Bukan Kadang Terus Menerus Karena Gak Mungkin Badan Aisyah Gemuk Ideal Hanya Sekali Makan Gak Mungkin Tapi Sering Sering Disini Juga Jadi Dalil Untuk Menjadi Gemuk Ideal Gak Perlu Empat Sehat Lima Ajib Ternyata Hanya Kurma Sama Timun Bisa Membuat Badan Aisyah Gemuk Ideal Sampai Ketika Lomba Berikutnya Dengan Rasulullah Aisyah Kalah Kalah Ketika Lomba Lari Dengan Rasulullah Maka Itu Rahman Allah Kalau Kita Lihat Disini Ada Bimbingan Ada Hikmah Untuk Gemuk Ideal Ternyata Hanya Dengan Subhanallah Ada Kurma Dan Timun Gak Harus Empat Sehat Lima Ajib Ini Hikmah Hikmah Ini Sebagaimana Direwatkan Al-Abu Daud Dalam Sunnanya Abu Daud Dalam Sunnanya Juga Ibnu Majah Dalam Sunnanya Dalam Bab Husnul Usrah Yaitu Apa Baiknya Hubungan Tentang Apa Hubungan Suami Istri Dan Disebutkan Al-Ibn Umajah Bahwasannya Sanat Hadith Ini Adalah Sanat Al-Syartil Bukhari Berarti Hadith Ini Sahih Hadith Ini Sahih Nah Dan Istirahat Kalau Terlalu Panjang Kata Asuyuti Akan Menimbulkan Bahaya Istirahat Panjang Dalam Waktu Panjang Gak Ada Aktivitas Gak Ada Olaraga Akan Menimbulkan Bahaya Di Antara Bahaya Apa Akan Menyebabkan Sumbatan Sumbatan Di Tubuh Dan Akan Membuat Tubuh Jadi Berat Kita Makan Terus Tapi Keluarnya Sedikit Ima Keluar Sedikit Permisi BAB Jarang Pipis Sedikit Juga Keringet Jarang Keluar Maka Potensi Akan Menimbulkan Sumbatan 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 Di Dalam Tubuh Baik Sumbatan Sumbatan Dari Pori Kulit Sengengkirkan Gak Keluar Atau Sumbatan Di Saluran Kemih Sumbatan Di Pembulu Darah Sumbatan Di Pernafasan Atau Sumbatan Di Pembulu Darah Juga bisa Potensi Terjadi Tumor Dan Kanker Dan Benjolan Benjolan Nah Makanya Penting Kalau ada Makan Ada Olahraganya Dan Akan Membuat Tubuh Berat Kalau Sudah Tubuh Berat Mau Salat Ya Allah Mau Bangun Berat Makanya Kalau Tidur Miring Kemana Ke Kanan Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Dan Yang Lainnya Tidur Miring Ke Kanan Tidurnya Biar Gak Deep Sleep Biar Tidurnya Gampang Bangun Sama Kalau Makan Posisi Makan Sunahnya Apa Kakinya Kaki Yang Kiri Dilipat Yang Kanan Di Atas Atau Dua Kaki Seperti Eka Apa Fungsinya Kata Simnon Thamin Biar Kalau Makan Gak Lama Lama Cepat Bangkit Itu Di Antaranya Tidur Miring Kanan Biar Jantung Gak Tertekan Oleh Paru Karena Jantung Sebelah Kiri Tidur Miring Kekanan Biar Arah Liver Biar Lambung Sesuai Dengan Arah Liver Dan Mudah Untuk Turunnya Makanan Kemudian Tidur Miring Ke Kanan Biar Tulang Punggung Lurus Kemudian Seandain Tidur Miring Kekiri Jantung Tertekan Oleh Paru Paru Dan Lambung Ditekan Oleh Liver Subhanallah Ajib Nah Wah Ini Diantara Manfaatnya Diantara Manfaatnya Kemudian Dibahas oleh Mereka Juga Agar Ketika Ketika Sebelum Tidur Ketika Makan Malam Jangan Langsung Tidur Selepas Makan Malam Ya Karena Akan Menimbulkan Pembusukan Ya Makanya Jalan Dianjurin Jalan 40 langkah 50 langkah 100 langkah Tapi Ini Bukan Dari Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Dan Kalau Seperti Tidur Kurang Aktivitas Banyak Makan Apa Akan Menyebabkan Penyakit Penyakit Apa Yang Karena Timbunan Di Dalam Tubuh Dan Gerakan Gerakan Itu Adalah Termasuk Sebab Yang Paling Memungkinkan Untuk Apa Dihasilkan Pemanasan Organ Dan Apa Lancarnya Sekresi Atau Racun Racun Dalam Tubuh Sehingga Apa Tidak Tertimbun Dalam Waktu Yang Lama Makanan Masuk Yang Masuk Lebih Banyak Daripada Yang Keluar Itu Pun Ditambah Terus Akhirnya Timbul Apa Timbul Makanan Yang Di Dalam Tubuh Dalam Waktu Lama Tertimbun Akan Menimbulkan Apa Seperti Apa Asam Murat Di zaman Kita Kencing Manis Kolesterol Itu Numpuk Dan Lama Tidak Dibakar Nah Dan Olahraga Atau Aktivitas Gerakan Itu Apa Akan Menyebabkan Badan Itu Ringan Kembali Kalau Badan Sudah Ringan Maka Apa Tubuh Bisa Siap Untuk Menerima Nutrisi Kembali Makanya Kalau Ada Orang Sakit Lidahnya Pahit Menunjukkan Liver Sudah Lemah Ada Orang Sakit Nafsu Makan Hilang Apa Biar Tubuh Ini Gak Dimasukin Racun Lagi Gak Dimasukin Gak Ditimbun Makanan Lagi Karena Timbunan Yang Sudah Di Dalam Sudah Banyak Makanya Ada Kasus Cerita Zaman Covid Ada Orang Kena Long Covid Kenapa Kena Long Covid Karena Tubuh Dia Sudah Terlalu Lembab Ketika Sudah Kena Covid Lidah Dia Putih Menunjukkan Apa Limpa Sudah Lemah Liver Lemah Belum Lagi Ginjelnya Belum Lagi Organ Yang Lain Empedunya Sudah Semuanya Lemah Semuanya Tubuh Demam Tubuh Demam Untuk Godok Kelembapan Untuk Membakar Kelembapan Gak Nafsu Makan Biar Gak Dimasukin Lagi Yang Bikin Dia Tambah Kacau Tubuhnya Makanya Ketika Sakit Dihilangkan Dengan Keringat Banyak Dihilangkan Dengan Nafsu Makan Yang Berkurang Untuk Makanan Yang Tersisa Biar Dikeluarin Dulu Makanya Kalau Sudah Membaik Sehat Dari Sakit Pertama Kali Yang Muncul Adalah Nafsu Makan Yang Kembali Melonjak Menunjukkan Apa Liver Sudah Siap Pencernaan Sudah Siap Tubuh Sudah Siap Nah Itu Termasuk Bioritma Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Nabi Bersabda Dalam Hadith Disuaikan Syah Al-Bani Adapun Imam Bukhari Dan Syah Melemahkan Tapi Syah Al-Bani Jika Makna Hadith Ini Benar Termasuk Tibun Nabawi Dan Cocok Dengan Konsep Pengobatan Klasik Yaitu Jangan Paksa Orang Yang Sakit Untuk Makan Dan Minum Karena Allah Yang Memberi Makan Dan Minum Kalau Orang Sakit Hilang Nafsu Makan Demam Jangan Dipaksa Makan Minum Kalaupun Makan Minum Boleh Cuma Apa Makan Itu Adalah Obat Bagi Dia Jangan Jadikan Pantangan Sebagai Makan Dia Tapi Peleh Kalau Ada Tubuh Sifatnya Panas Peleh Makan Minuman Sifatnya Dingin Contoh Makanya Allah Berfirman Lihat Di bumi Ada Tanda-tanda Kekuasaan Allah Ada Tanaman Tanaman Makan Makan Yang cocok Untuk Tubuh Orang Yang Sakit Dan pada Diri Anda Hendaknya Anda Lihat Anda Tadaburi Tubuh Anda Bisa Jadi Kalau Tubuh kita Tahu Tubuh kita Panas Diri kita Panas Cari Yang ada Di bumi Dari Tanda Kekuasaan Allah Berupa Tanaman Yang Dingin Herbal Yang Mendinginkan Obat Bagi Diri Dia Ini Rahman Allah Jami'an Karena Allah Memberi Makan Dan Minum Bagaimana Cara Allah Memberi Makan Dan Minum Allah Kirim Malaikat Allah Menggerakkan Hati Tetangga Untuk Ngirim Makan Bukan Allah Jadikan Makan Dan Minuman Kata Para Ulama Dalam Ta'wil Hadith Ini Yaitu Kita Kurang Nafsu Makan Darah Kita Semakin Encer Ketika Darah Kita Encer Semakin Lancar Ke seluruh Tubuh Kita Untuk Memberikan Nutrisi Dan Oksigen Ketika Kita Nafsu Makan Hilang Kita Gak Banyak Makan Saat Itu Justru Sel Darah Putih Kita Naik Untuk Melawan Bakteri Dan Virus Subhanallah Makanya Ketika Dua Ramadan Yang Kita Dapati Di Musim Pandemi Angka Penderita Covid Yang Op Nama Di Rumah Sakit Turun Drastis Di Bulan Ramadan Kenapa Dengan Puasa Kita Ba'dallah Kemudian Juga Aktivitas Olarga Tersebut Atau Aktivitas Kita Tiap Hari Untuk Apa Di Antaranya Siap Menerima Nutrisi Menguatkan Sendih Sendih Menguatkan Serabut Otot Kemudian Juga Saraf Dan Apa Agar Menjaga Kita Dari Penyakit Penyakit Terkait Dengan Al-Madyah Unsur Unsur Dari Makanan Berkata Al- Berkata Al-Muaffaq Abdul Latif Kata Beliau Solat Itu Bisa Menghilangkan Rasa Nyeri Rasa Sakit Pada Jantung Sakit Hati Solat Bisa Menghilangin Sakit Hati Bisa Menghilangin Sakit Pada Lambung Bisa Menghilangkan Sakit Pada Usus Bisa Menghilangkan Sakit Sakit Yang Sangat Banyak Dengan Cara Solat Demikian Juga Yang dilakukan Al-Ibnul Qayyim R. Ibnul Qayyim Kalau sakit Dia Solat Dia Juga Merukyah Sampai Betul-betul Sakitnya Hilang Rasulullah Pernah Ketika Solat Disengat Kalajengking Kemudian Rasulullah Keluar Dari Solatnya Dan Rasulullah Minta Air Dan Garam Yang sudah Kita Lalui Air Ini Untuk Mendinginkan Sifat Racun Yang Panas Garam Untuk Mengikat Racun Yang sudah Masuk Dari Serum Protein Dari Kalajengking Yang masuk Dalam Tubuh Kemudian Nabi Sambil Memegang Lokasi Sengatan Kalajengking Sambil Merukyah Membaca Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas Sampai Nyirinya Hilang Tentunya Cara ini Apa Didapati Dengan Apa Yakin Kata Ibnul Qayyim Kalau Anda Melakukan Pengobatan Semacam Ini Tapi Anda Nggak Yakin Percuma Sakit Itu Nggak Hilang Nah Ini Pelajaran Ternyata Apa Kita Harus Pede Dengan Terapi Yang Dibawa Nabi Sallallahu Yakin Sekitar Dua Pekan Lalu Ada Teman-teman Kami Tim Rukyah Kita Bincang Di rumah Kasus Yang Baru Didapat Ada Orang Yang Gila Si Sufrin Gila Gila Betul-betul Gila Betul-betul Nggak Nyambung Kalau Diajak Ngomong Datang Minta Tolong Diterapi Pernah Terapi Kayak Gini Nggak Belum Pernah Tapi Kalau Mau Coba Ayo Bismillah Coba Bareng-bareng Akhirnya Diterapi Hanya Rukyah Dibacakan Al-Quran Saja Ini Orang Yang Gila Nggak Nyambung Mau Dinasihatin Kamu Nggak Boleh Gila Kamu Nggak Boleh Stress Nggak Nyambung Orang Gila Hanya Dibacain Al-Quran Satu Harinya Empat Jam Selama Tujuh Hari Di Rukyah Pun Nggak Ada Efek Aduh Ngirim Saya Ini Dokun Ini Dokun Itu Nggak Ada Sama Sekali Ini Murni Gila Bukan Karena Sihir Bukan Karena Jin Bukan Karena Yang Lain Tapi Murni Gila Dan Di Rukyah Subhanallah Ajib Dalam Waktu Hitungan Tujuh Hari Setiap Hari Empat Jam Dengan Izin Allah Sembuh Kenapa Yakin Itu Penting Yakin Penting Ada Di antaranya Kanker Di Rukyah Dua Dua Malam Subhanallah Kanker Rahim Stadion Empat Sampai Sembuh Dengan Izin Allah Subhanallah Wata'ala Nah Rukyah Bukan Hanya Untuk Kasus Kejinan Tapi Juga Kasus Kasus Fisik Medis Fisik Ataupun Sikis Sedikit Lagi Insyaallah Kemudian Ada Satu Hadith Yang Dilai Ibnu Sunni Abu Nu'im Dan Dari Ali Bin Abi Talib Rasulullah 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 Barang Siapa Yang Banyak Sedih Maka Tubuhnya Akan Sakit Bahkan Siapa Yang Tenggelam Dalam Kesedihan Maka Tubuhnya Akan Sakit Hadith 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 Disebutkan Ibn Sunni Dalam Tibun Nabawi Dan Abu No'em Dalam Tibun Nabawi Hadith 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 Datang Dari Ali Bin Nabi Talib Dan Hadith Juga Yang Lainnya Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Ada pun Hadith Yang Pertama Ali Bin Nabi Talib Dan Hadith Yang Kedua Oleh Abu Hurairah Disebutkan Disitu Ada Perawi Namanya Salam Abu Salam Al-Khorasani Dia Perawi Yang Matruk Perawi Yang Matruk Ditinggalkan Maka Hadith Ini Sekali Lagi Tidak Lah Thabit Tidak Lah Thabit Artinya Barang Siapa Banyak Sedih Tenggelam Dalam Kesedihan Maka Badan Dia Akan Sakit Maka Badan Dia Akan Sakit Hadith Ini Sekali Lagi Kalau Dilihat Dari Nisbat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Hadith Ini Lemah Gak Thabit Tapi Maknanya Benar Kalau Kita Jadi Orang Yang Sedih Tenggelam Dalam Sedih Gampang Baper Gampang Ngambek Maka Tubuh Kita Gampang Sakit Dari Sisi Lafad Hadith Lemah Gak Bisa Nisbat Kepada Nabi Dari Sisi Makna Dari Sisi Ilmu Pengobatan Klasik Atau Modern Benar Orang Yang Sedih Akan Menggerogoti Imun Dia Orang Yang Sedih Orang Yang Sedih Akan Menghilangkan Tenaga Di Ginjel Dia Orang Yang Sedih Akan Membuat Limpa Dia Lemah Orang Yang Sedih Akan Membuat Ginjel Dan Jantung Dia Lemah Makanya Kalau Orang Banyak Sedih Minimalnya Orang Yang Tenggelam Dalam Sedih Gejala Di Awalnya Ada Kasus Psikosomatik Kemudian Gejala Berikutnya Telinga Berdenging Mata Kabur Kepala Keliengan Tangan Kadang Tremor Bergetar Sering Pipis Dan Ujung Ujungnya Seperti Yang Dialami Nabi Ya'kob Bisa Buta Matanya Sebagaimana Dalam Surat Yusuf Ayat 84 Dan Kedua Mata Nabi Ya'kob Memutih Buta Kenapa Karena Sedih Yang Numpuk Sedih Berkepanjangan Juga Nabi Ya'kob Marah Kepada Putra Saudara-saudara Nabi Yusuf Juga Nabi Ya'kob Khawatir Yang Berlebihan Sampai Nabi Ya'kob Setiap Malam Keliling Di Kota-kota Sambil Memanggil Anaknya Ya Yusuf Ya Yusuf Sampai Akhirnya Butalah Kedua Mata Nabi Ya'kob Alaihissalam Juga Berikutnya Sunnah Tapi Kayaknya Waktu Sudah Nabi Mending Tanya Jawab Misalnya Itu saja Mewakili Materi Masih banyak Sebenarnya Masya Allah Wasiat-wasiat Dari para ulama Dalam hal ini Asuyuti Ya Fah insya Allah Sisa-sisa wasiat Nanti kita bikin poster aja Insya Allah Karena apa Banyak hadis-hadis Yang belum kita dengar Ya Dan orang Menganggap aneh Padahal hadisnya sahih Kita lanjutkan Tanya yang menjawab Tafadzal Barakallahu Bismillah Kita bacakan pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Selalu Zikir Pagi Petang Membaca Surat Al-Baqarah Full Di rumah Berwudu Sebelum Tidur Dan Membaca Ayat Kursi Serta Ayat-ayat Muawiyah Saya Juga Mulai Membiasakan Sholat Tahajjud Setiap Hari Tapi Mengapa Saya Masih Bermimpi Buruk Hampir Setiap Hari Mimpi Mimpinya Diberi Makan Dan Mimpi Distubuhi Laki-laki Apakah Ada Jin Dan Sihir Yang Belum Terlepas Dari Tubuh Saya Bagaimana Solusinya Ustaz Nah Barakallahu Kalau Lihat Ceritanya Kadang Allah Memberikan Apa Memberikan Jawaban Melalui Mimpi Makanya Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Ketika Disihir Labid Bin Assam Penyihir Yahudi Yang terkuat Termahir Mereka Nyewa Membayar Satu kampung Atau Orang-orang Yahudi Membayar Labid Bin Assam Untuk Nyihir Nabi Dan Dari Sihir Tersebut Nabi Terkenal Sihir Karena Sihir Ada dua Sihir Hayalan Dan Sihir Fisik Sihir Hayalan Hanya Ngayal Seperti Para Penyihirnya Fir'aun Mereka Pake Hayalan Mata Akal Yang Diserang Dan Ada Sihir Sihir Fisik Kalau Sihir Fisik Seperti Apa Disihir Langsung Dia Mandul Disihir Dia Kemudian Kena Kanker Disihir Dan sebagainya Dan Nabi S.A.W. Waktu itu Kalau kita Lihat Kasusnya Nabi Terkenal Sihir Hayalan Dia Berkhayal Seolah-olah Sudah Mendatangi Istrinya Setiap Malam Disebutkan Dalam Riwayat Selama Empat puluh Hari Nabi Nggak Tembus-tembus Bukan Berarti Pereman Itu Kebal Tapi Nabi Belum Mengizinkan Allah Belum Mengizinkan Sihir Itu Sampai Kepada Pereman Dokun Sama Dukun Saling Nyehir Yang Ini Tembus Yang Sana Tidak Tembus Bukan Berarti Dia Sakti Tapi Nabi Nabi Nggak Mengizinkan Dia Kena Itu Keyakinan Seorang Muslim Akidah Seorang Muslim Kalau Kita Lihat Dari Kisah Nabi Nabi Ketika Terdampak Sihir Ini Nabi Berdoa Minta Kepada Allah Agar Disembuhkan Dan Dikirimlah Dua orang Malaikat Satu Di Kepala Satu Di Kaki Sampai Mengkabarkan Dimana Letak Tali Ikatan Sihir Bukulnya Dimana Disebutkan Di Bir Darwan Sumurnya Bani Zurek Sampai Disebutkan Disitu Ketika Nabi Memerintah Sohabat Untuk Mengambil Didapati Airnya Warnanya Kemerahan Dan Tali Ikatan Sihir Yang Ditindis Batu Besar Itu Dari Mayang Kurma Sampai Disebutkan Sampai Tali Ikatan Sihir Wujudnya Seperti Kepala Setan Dan Nabi Memerintah Untuk Membuangnya Kemudian Maka Disini Kalau Lihat Mimpi Tadi Minta Bada Allah Minta Kesembuhan Fadbahirnya Ini Memang Sihir Pertama Minta Diberi Makan Ini Tanda Isyarat Bahwasannya Anda Sedang Disihir Melalui Apa Sihir Makul Sihir Melalui Makanan Sihir Melalui Makanan Dan Biasanya Kalau Sihir Melalui Makanan Hobinya Anda Makan Makan Seperti Yang Makan Anda Disihir Misalkan Subhanallah Disihir Petenya Disihir Setiap Hari Anda Minta Peti Terus Contoh Kemudian Ditampakkan Apa Mimpi Digauli Ini Menunjukkan Apa Sihir Apalagi Kalau digauli Dan Wujudnya Laki-laki Itu Itu Saja Bisa Jadi Yang Nyehir Yang Minta Kepada Dukun Laki-lakinya Itu Bisa Bisa Jadi Ini Mimpi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mimpi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Solusinya Bagaimana Solusinya Adalah Dirukyah Sampai Sembuh Kalau 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 Mimpi Juga Bisa Minta Kepada Allah Agar Letak Bukhulnya Ditampakkan Dimana Bukhulnya Minta Kepada Allah Kalau Sudah Bukhulnya Ditampakkan Dapat Misalnya Di pojok Rumah Dimana Digali Misalkan Kalau Sehirnya Makanan Anda Sudah Gak Dapat Bukhulnya Sudah Duduk Terus Konsentrasi Pada Perut Konsentrasi Pada Perut Biasanya Kalau Sihir Makanan Sering Gak Nafsu Makan Atau Sebaliknya Makannya Banyak Kalau Sholat Sering Sendawa Kalau Mendatang Ketaatan Sama Allah Sering Buang Angin Atau Sendawa Dan sebagainya Hati-hati Alhasil Rukyah Sampai Sembuh Rukyah Sampai Sembuh Terus Minum Air Rukyah Gak Harus Anda Melazimkan Diri Anda Minta Di Rukyah Pertama Anda Harus Yakin Dengan izin Allah Akan Terasa Dahsyat Bagi Sehir Ini Ya Subhanallah Ini perkara Gaib Kadang Anda Kalau Kuat-kuatan Rukyah Jinnya Mati Jinnya Mati Plus Kadang Dokunnya Ikut Mati Juga Kadang Pernah Kami Merukyah Seorang Ibu-ibu Yang Matanya Tiba-tiba Kena Seperti Bengkak Buta Gak Bisa Ngeliat Dokter Ngeliat Diagnosa Gak Ada Yang Pas Glukoma Bukan Kemudian Ketika Waktu itu Kami Coba Rukyah Setelah Di Rukyah Ajib Setelah Di Rukyah Langsung Ada Telepon Dari Kampungnya Kalian Sedang Rukyah Ya Kenapa Bu Ini Bapaknya Si anak Perempuan Ini Langsung Kejang Kejang Ternyata Nyambung Kenapa Bapaknya Yang punya Keris Anak Perempuan Tadi Yang Menghancurkan Keris Jinnya Marah Ketika Di Rukyah Bapaknya Juga Kena Sampai Akhirnya Bapaknya Meninggal Dunia Masih Dalam Keadaan Di Atas Kesyirikan Maka Terus Pede Rukyah Kata Ibn Al-Qayyim Pengobatan Ini Akan Terasa Manjur Ketika Anda Yakin Ketika Anda Tidak Ragu Anda Tidak Yakin Tidak Manjur Ada Di antaranya Ibu-ibu Yang Rukyah Mandiri Anda Kumpulkan Tangan Anda Dan Kebiasaan Sohabat Kebiasaan Nabi Kadang Apa Tafel Tafel Gini Baca Rukyah Sambil Apa Juga Kadang Nabi Memungkulkan Tangannya Pada Dara yang Sakit Misalkan Sehir Makanan Yang Kena Perutnya Pukulin Perutnya Ya Atau Ditunjuk Ini Kadang Ada Rukyah Yang Diajarin Nabi Kadang Ada Yang Nabi Yang Nabi Nabi Selama Itu Bukan Haram Boleh Seperti Daun Bidara Nabi Satupun Datang Hadis Dari Bidara Cuma Dua Pertama Tentang Bidara Nanti Di surga Ada Sidratul Muntaha Yang Nabi Sudah Naik Bersama Lekat Jibril Daun Bidara Disebutkan Dalam Hadis Nabi Dianjurkan Seorang Sahabat Dia Yang Sebelumnya Non-Muslim Masuk Islam Dianjurkan Untuk Mandi Daun Bidara Sunnah Mu'allaf Mandi Daun Bidara Yang Berikutnya Ketika Jenazah Mandi Jenazah Pake Daun Bidara Itu Saja Gak Ada Rukyah Pake Daun Bidara Tapi Boleh Kenapa Gak Ada Unsur Kesirikan Dan Sudah Terujicoba Maka Dari Itu Sambil Anda Rukyah Kumpulin Tangan Anda Bacain Gak Usah Ayat Panjang Al-Fateha Walaupun Diulang-ulang Sekian Puluh Kali Tanpa Bilangan Khusus Boleh Baca Al-Fateha Terus Tiupin Basuin Seluruh Tubuh Pukul-pukulkan Kepala Badan Tangan Perut Terus Subhanallah Sebagian Kasus Orang Yang Kena Sihir Hanya Dengan Cara Ini Walaupun Gak Minta Rukyah Rukyah Mandiri Dengan Izin Allah Sampai Muntah Keluar Silet Berkarat Coba Semakin Yakin Yakin Aja Kalau Sudah Gak Yakin Kata Ibn Al-Qayyim Gak Manfaat Terapi Seperti Ini Itu Insya'Allah Wallahu'alam Bissawab Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Apakah Sunnahnya Sholat Malam Itu Harus Tidur Terlebih Dahulu Syukran Ustaz Barakallahu Fik Sudah Disebutkan Tadi Bahwasannya Tidak Disebutkan Dalam Sunnah Syaratnya Sholat Malam Syaratnya Sholat Witir Syaratnya Sholat Terawah Untuk Tidur Dahulu Gak Disebutkan Ya Gak Disebutkan Bebas Ya Mau Tidur Gak Tidur Dulu Ya Sholat Sholat Malam Wallahu'alam Bissolat Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Apakah Hukum Makan Sambil Berdiri Dan Apakah Boleh Buang Air Kecil Sambil Berdiri Syukran Ustaz Buang Air Kecil Sambil Berdiri Boleh Kalau Buang Air Besar Gak Boleh Pernah Ada Seorang Sheikh Mufti Diaman Dalam Acara Televisi Ditanyai Ya Sheikh Ini Betul-betul Orang Badu Yang Tanya Ya Sheikh Apa Pendapat Empat Madhab Ketika Ketika Saya Sedang Sholat Ya Saya Sedang Sholat Tapi Apa Saya Buang Angin Yang Saya Dengar Kalau Buang Angin Itu Kan Membatalkan Sholat Tapi Nunggu Sampai Yakin Kemudian Saya Yakinkan Ya Sheikh Ada Aromanya Kemudian Saya pegang Belakang Saya Basah Bagaimana Pendapat Anda Sheikh Apakah Saya Membatalkan Sholat Saya Katanya Sheikh Ini Ulama Empat Madhab Dan Madhab Yang Lainnya Semua Sepakat Bahwa Sholat Kamu Batal Karena Kamu Sudah Ada Yang Lembek Yang Keluar Dan Sebagainya Ini Orang Badu Yang Tanya Alhasil Terkait Tadi Untuk Makan Sambil Berdiri Ulama Khilaf Di Antaranya Nabi S.A.W. Pernah Mendapati Sohabat Minum Sambil Berdiri Kemudian Nabi Marah Dan Nabi Memerintahkan Untuk Memuntahkan Isi Air Tersebut Hadith Terwati Muslim Memuntahkan Air Yang Sudah Diminum Dalam Momen Yang Lainnya Nabi S.A.W. Pernah Setelah Tawaf Di Ka'bah Nabi Minum Dari Air Zam Zam Dalam Keadaan Berdiri Bagaimana Mengumpulkan Dua Hadith Yang Nampaknya Bertentangan Ibn Al-Qoyim Dan Selain Menjawab Diantaranya Kalau Minum Disak Disakan Gak Mungkin Untuk Duduk Orang Antri Itu Tidak Mengapa Kemudian Pendapat Yang Kedua Minum Sambil Berdiri Boleh Tapi Gak Dapat Pahala Sunnah Kemudian Pendapat Yang Ketiga Minum Sambil Berdiri Hukum Makruh Dohernya Minum Sambil Berdiri Dari Sebagian Pendapat Ini Boleh Tapi Gak Dapat Pahala Sunnah Sebagian Lain Mengatakan Makruh Yang Lebih Berhati Hati Memilih Makruh Mending Sambil Duduk Apa Hikmahnya Kata Minul Koyim Kalau Minum Sambil Berdiri Saluran Pencernaan Semakin Lurus Sehingga Air Turun Dalam Kecepatan Drastis Dan Ini Tidak Diinginkan Menusah Apa Mekanisme Tubuh Jadi Makanya Nabi Disebutkan Anas Malik Gak Pernah Nabi Makan Di atas Meja Makan Seringnya Makan Di bawah Juga Nabi Kalau Minum Sambil Duduk Sambil Duduk Ini diantara Hikmahnya Sekali lagi Kalau Antum Ingin Tarbiah Pilih Pendapat Yang minimalnya Makruh Kenapa Antum Nasihati Anak Antum Kalau Minum Sambil Duduk Makan Sambil Duduk Antum Sambil Berdiri Minum Sambil Duduk Ini Termasuk Apa Tarbiah Yang Gak Dicontohkan Sama Pelakunya Sama Dainya Nah Sebagian Sekali lagi Kita Hormati Khilaf Mereka Diantaranya Ada yang Membolehkan Tapi gak Dapat Pahala Sunnah Terus Sambil Berdiri Aisyah Termasuk Dari kalangan Sahabiyah Yang Paling Cerdas Dia Termasuk Dari kalangan Wanita Yang Paling Banyak Menghafalkan Hadith Dari Nabi Lebih Dari Seribu Hadith Dan Dia Termasuk Wanita Termasuk Dari kalangan Sahabiyah Jarawa Ta'dil Dia Pernah Berucap Dengan Ucapan Yang Keras Demi Kalau ada Orang Yang Mengatakan Nabi Pernah Pipis Sambil Berdiri Sungguh Dia Telah Berdusta Kemudian Sahabat Yang Lain Meriwayatkan Nabi Pernah Pipis Sambil Berdiri Bagaimana Mengumpulkan Diantara Ulama Ada Mengatakan Aisyah Gak Pernah Menyaksikan Nabi Pipis Dalam Keadaan Safar Seringnya Nabi Pipis Di rumah Dan Nabi Pipis Di rumah Seringnya Sambil Jongkok Seringnya Sambil Jongkok Yang Benar Adalah Nabi Juga Pipis Sambil Berdiri Pipis Sambil Berdiri Ada Adabnya Adab yang Pertama Kalau Pipis Cari Tempat Persembunyian Atau Anda Kalau Di tanah Lapang Pipisnya Anda Kalau Tanah Lapang Jangan Menghadap Kiblat Atau Membelakai Kiblat Kedua Jangan Menghadap Angin Karena Akan Menerpa Kembali Kepada Pakaian Dan Ini Bisa-bisa Kalau Kita Mengentengkan Masalah Ini Percikan Kepada Kita Bahaya Bisa Jadi Siksa Di Alam Kubur Bagi Mereka Mengentengkan Pipis Terpercik Di Mana-mana Kenapa Jadi Yang Disiksa Di Alam Kubur Padahal Hanya Gara Pipis Apalagi Subhanallah Di Di Pojok Maret Di Pojok Ini Insyaallah Itu Cukup Itu Saja Bisa Saya Sampaikan Harap Dimalumi Jika Benarnya Dari Allah Semata Jika Ada Salahnya Keterbatasan Ilmu Saya Semoga Allah Angkat Semua Kebodohan Dalam Diri Kita Semoga Allah Sembukan Orang-orang Sakit Di Antara Kita Dan Semoga Allah Wafatkan Kita Dalam Badan Huznul Khatima Amin Ya Rabbal Alamin Wa Bila Taufik Wa Lidayah Subhanakallahumma Bihamdik Asyadu'al Lantastakfir Waktubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu